Kan banyak orang yang bermimpi, oh gimana sih rasanya megang duit triliunan, katakanlah gitu. Waktu itu Pak Ustadz secara nominal yang Pak Ustadz ingat pernah ada uang berapa, sampai akhirnya menurut Pak Ustadz ternyata uang segini banyak pun juga gak mendatangkan apa-apa gitu. Baru nyampe di paling sehari 80 jutaan aja. Sehari 80 juta. Kalau kita berkarir di judi selama 60 tahun, Waduh, siapa yang menjanjikan kita umur. Iya tapi paling 80 jutaan, kalau sebulan berarti 2,4 M. Masih standar itu. Bandar itu gak akan pernah kalah, itu Pak Ustadz. Loh, lu kan pernah, lu sering jadi bandar lu. Apa, lu sering jadi bandar lu. Lu jangan bilang gue main judi ya. Bukan bandar, bukan bandar. Dari si pemain ini tidak mungkin menang. Menang mulu. Gak usah diomongin. Banyakannya gini ya, mesin capit boneka aja. Iya kan kalau kita beli mesinnya nanti ditanya sama teknisinya. Di tahun keberapa? Misalkan tahun ke 10. Oh nanti di capitan ke 10 dia lebih kenceng daripada capitan yang lain. Jadi biasa. Bayangin kalau setiap capitan selalu kenceng. Ya orang tekor lah, karena setiap pemain menang. Apalagi ini digital, settingan, slot online. Judi onlinenya gak mungkin tiba-tiba ada. Ada orang yang bikin si orang ini dia punya nafsu, punya keserakahan, punya ambisi masing-masing. Apakah mungkin dia sengaja bikin judi online untuk tulus pengen bagi-bagi duit kepada semua pemain ini? Mustahil, maka kalau emang niatnya pengen bagi-bagi duitnya dia bikinnya lembaga zakatin Pak Sodako lah. Gak apa-apa. Ya udah pasti di goce. Jadi sebutannya apa buat orang-orang yang sampai hari ini main slot tapi berharap kaya? Apa kira-kira sebutannya? Kok ada gerakan seperti ke mereka ya? Enggak, gue benerin duduk. Maaf nih mau nanya, kalau misalkan kita olahraga nih tadi, ada uang prestasi yang kita patungan gitu. Yang menang dapat uang prestasi tersebut, apakah itu dia hitung judi juga? Misalnya kita awalnya patungan 100-100 taruh tengah ya. Taruh tengah nih, yang menang ambil. Buat bayar makan, kalau tadi kan Ustadz sempat cerita, sempat riset ke pemilik-pemilik kasino atau orang yang masih bekerja di dalam lingkaran itu. Ada hal-hal buruk yang terjadi. Kalau ke Pak Ustadz sendiri, apa waktu itu yang Anda rasain? Memang uniknya, jadi kayak ternyata rezeki itu kita kan biasa ngiranya gini, kalau misalkan saya ngambil yang halal kayaknya gak cukup. Kudu tambah yang haram nih biar dapat lebih. Aslinya, kata Allah kalau di Sidenis bulan ini dapat rezeki misalkan 100 juta, mau pakai halal atau haram pun, demi Allah tetap segitu juga. Yang pasti segitu. Cuman kan kita ngiranya kalau halal, kalau haram berarti bisa dapat lebih. Dulu pernah sahabat, Ali, ngajak, minta anak remaja untuk bersihin pelana kudanya. Beres sholat, kudanya ada, anak mudanya hilang, dicuri ternyata pelananya. Pas nyampe ke salah satu toko, pengen beli pelana kudanya, ketemu. Itu kayaknya pelana kuda saya. Bapak yang punya toko kasih berapa ke anak kecil tadi? Satu dirham. Kata Ali dalam hatinya, saya abis sholat juga pengen kasih satu dirham. Cuman si anak mikirnya apa? Kalau saya nyuri bisa lebih cepat dan lebih banyak nih. Tapi kata Allah rezekinya satu dirham, yang punya tokonya segitu. Malah rugi dapetin dari haramnya. Malah dapetnya satu dirham plus dosa. Kalau dia sabar, satu dirham plus pahala. Jadi, kita mau pilih yang mana nih? Pak Ustadz, maaf nih. Kan kemarin-kemarin ya, waktu masih berkecimpung di dunia perjudian gitu. Kenapa Pak Ustadz hanya menyambangi kasino gitu? Kenapa nggak coba dateng kanunu? Cuma kaseto. Kaseto misalkan gitu. Kenapa harus kasino aja? Kangguru gimana? Kangguru. Kanunu. Kanunu, kanunu. Kasuari, kasuari. Kebuang loh dua menit. Saya rasa sih nggak usah dijawab satu kali benar. Kalau kita kesel sama orang, langsung mukul boleh nggak?